Hanya ada segelintir orang yang tahu bagaimana meningkatkan akurasi indikator di TradingView, yaitu dengan cara memasang indikator di atas indikator. Dan kali ini saya akan memasang indikator supertrend pada EMA20 yang biasa saya gunakan. Link pendaftaran ada di kolom deskripsi. Silahkan mendaftar sekarang juga. Kita langsung plot aja indikatornya. Ya teman-teman, pada TradingView di bagian indikator ini kita ketik aja EMA, begitu ya, maka akan keluar Moving Average Exponential. Kita klik aja, maka akan muncul Moving Average Exponentialnya. Karena pada TradingView saya, EMA-nya sudah saya setting untuk default-nya menjadi 20, jadi saya tidak perlu mengubah-ubah lagi. Akan tetapi bagi teman-teman yang EMA-nya di TradingView itu masih default, yaitu 9, silahkan Anda ubah dari 9 menjadi 20 seperti ini. Chart yang sedang Anda lihat ini adalah EURUSD di timeframe H1, akan tetapi teknik ini bisa digunakan di semua instrumen dan juga di semua timeframe. Selanjutnya perhatikan ya teman-teman, kita akan menambahkan indikator supertrend, akan tetapi bukan pada harganya, tapi pada EMA20-nya. Ya, perhatikan ya teman-teman, jadi kita klik pada EMA20-nya seperti ini ya teman-teman, lalu kita klik Add Indicator atau Strategi on EMA20. Kita klik seperti ini ya teman-teman, lalu kita cari indikator supertrend-nya. Kita cari indikator supertrend-nya seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini perhatikan ya teman-teman, di sini terlihat ada 2 indikator supertrend. Pertama yang ada pada technicals ini ya teman-teman, supertrend, dan yang kedua adalah supertrend yang dibuat atau decoding oleh Kivan Obiljik ini ya teman-teman ya. Kita pilih supertrend yang dibuat oleh Kivan Obiljik ini, bukan yang pada technicals-nya ini ya teman-teman. Karena kalau kita pilih supertrend yang pada technicals-nya ini, kalau kita klik begini dia nggak akan mau ya teman-teman. This indicator cannot be applied to another indicator ya. Oleh karena itu kita pilih yang supertrend yang by Kivan Obiljik ini ya teman-teman. Dan kita, sorry kalau saya salah spell ya, kita klik aja ya teman-teman. Maka dia akan muncul seperti ini ya teman-teman. Untuk supertrend-nya ini, kita sudah bisa lihat ya teman-teman. Tapi ingat bahwa supertrend ini bukan diplot pada harga, tapi diplot pada EMA20-nya. Dan ini sangat amat menarik dan sangat amat powerful sekali. Saya akan tunjukkan ya teman-teman. Kita akan coba bedakan ya supertrend yang kita pasang pada EMA20-nya dengan supertrend yang kalau kita itu pasang pada harganya ya teman-teman. Saya akan coba ya, saya akan coba supertrend ya teman-teman yang kita pasang pada harga ya seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini saya akan coba supertrend yang saya pasang pada harga ya teman-teman. Maka ini sudah keluar Saya akan supertrend yang untuk EMA akan saya hilangkan dulu ya teman-teman Nah maka ini adalah supertrend yang kita terapkan pada harga ya teman-teman Ada banyak sekali signal buy dan sell-nya Ya teman-teman Kalau kita perbandingkan nih ya Sekarang kita pakai yang supertrend yang kita terapkan pada EMA20-nya ya teman-teman Kita melihat seperti ini Nah ini sangat kelihatan sekali bedanya ya Signalnya itu amat sangat terfilter dan amat sangat berkualitas ya teman-teman Signalnya nggak terlalu banyak Udah sangat berkurang sekali Tapi signalnya yang berkualitas ya teman-teman Ada banyak false signal yang tadi kita lihat pada supertrend Jika diterapkan pada harga ya Banyak false signal itu sudah nggak ada lagi ya teman-teman Jadi disinilah letak kekuatannya ketika kita menggunakan supertrend pada EMA20 Meskipun demikian ya teman-teman setup indikator yang seperti ini Seperti yang Anda lihat di monitor ya teman-teman Dia masih saja pada saat-saat tertentu ya teman-teman Dia masih bisa saja membuat banyak sekali false signal Ya oleh karena itu nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara kita untuk mengatasi false signal ini Dengan menambahkan sebuah indikator lagi ya teman-teman Tapi itu nanti saya akan bahas di belakang Yang sekarang saya akan bahas dulu seperti apa setup buy dan sell dengan menggunakan settingan supertrend yang diterapkan pada EMA20 ini Ini adalah settingan untuk posisi buy ya teman-teman Disini kita melihat harga itu sebenarnya dia sedang membuat signal sell ini ya teman-teman Akan tetapi kita akan antisipasi signal buy-nya ya teman-teman disini kita melihat Nah kita melihat disini ya teman-teman untuk signal buy-nya tag buy-nya ini muncul ketika harga itu dia break di atas daripada garis merah ini ya teman-teman Karena kita tahu pada supertrend itu garis merah yang ini kan dia menandakan resistance ya teman-teman Jadi memang pada supertrend itu kalau harga break di atas garis merahnya ini dia memunculkan signal buy Sebaliknya kalau seperti disini ya teman-teman kalau misalkan harga itu dia break di bawah garis hijaunya ini dia memunculkan signal sell ya teman-teman Seperti itu nah kalau sudah seperti ini muncul signal buy-nya seperti ini ya teman-teman Kita tidak langsung entry ya Entry-nya dimana? Entry-nya itu kita letakkan di dekat sedekat mungkin pada EMA20-nya EMA20-nya yang berwarna biru ini ya teman-teman Kita open posisi buy-nya itu kita nunggu dulu dia untuk koreksi ya Jangan buy disini ya teman-teman of course bagi teman-teman yang agresif bisa aja langsung buy disini Tapi sayang ya tunggu dulu harga terkoreksi sampai ya kira-kira sedekat mungkin dengan EMA20-nya ya teman-teman Kira-kira disini begitu ya kira-kira disini Nah kita bisa entry-nya disitu kemudian dengan stop loss-nya itu di bawah swing low terakhirnya ini ya teman-teman Kita taruh aja stop loss-nya disini dengan risk reward ratio itu kita ambil 1 banding 2 ya teman-teman Seperti ini 1 banding 2 ya kita simulasikan seperti apa hasilnya Sedangkan ini adalah setup untuk posisi sell logikanya tinggal dibalik aja ya teman-teman Jadi setelah muncul signal sell-nya ini dimana harga break di bawah support yang bermwarna hijau ini Garis hijau ini ya teman-teman Maka signalnya muncul dan kita ambil open posisi short-nya atau sell-nya itu sedekat mungkin dengan EMA20-nya Sekali lagi nunggu harga untuk terkoreksi ke atas dulu ya teman-teman Supaya kita dapat harga yang lebih bagus ya Kita sell di sekitar disini ya teman-teman Lalu untuk stop loss-nya kita letakkan sedikit di atas swing high-nya yang ini ya teman-teman Lalu dengan risk reward ratio itu kita bikin 1 banding 2 Selanjutnya saya akan bahas bagaimana cara kita untuk mengeliminasi banyaknya false signal seperti ini Seperti yang tadi sudah saya singgung di depan ya teman-teman Ini kan kita jadi bingung ya ini ada banyak signal buy and sell-nya Nah kita kan jadi bingung dimana signal yang false mana signal yang true ya teman-teman Oleh karena itu seperti yang Anda lihat di bawah ini saya sudah pasang filternya itu RSI ya teman-teman Akan tetapi catat ini adalah RSI yang ada di chart H4 ya Jadi kalau di trading view itu ya teman-teman kita bisa masuk ke settingannya RSI-nya ini ya teman-teman Kemudian pada chartnya ya teman-teman pada multi time frame chartnya ini ya teman-teman Kita pasang kita pilih 4 jam ya atau 4 hour ya teman-teman Biasanya kan chart ya kalau chart itu misalkan kita pasang di 1 jam ya dia akan muncul di 1 jam Akan tetapi ini karena kita ingin filternya di TF yang lebih besar ya teman-teman Jadi kita pilih 4 hours untuk RSI-nya ya teman-teman kita klik ok seperti ini Agar supaya ini RSI-nya ini meskipun chartnya tuh H1 tapi RSI-nya di H4 ya teman-teman untuk filternya Nah cara untuk memfilternya seperti apa? Seperti ini ya teman-teman ya Kita akan cari pada sisi mana RSI H4-nya ini dia tembus di atas overbought atau oversold-nya Ya teman-teman seperti misalkan di sini ternyata RSI-nya itu dia tembus di atas overbought-nya Ya teman-teman artinya di sini juga ya teman-teman di sini juga artinya apa? Ketika RSI-nya itu dia lebih banyak bermain di atas area overbought ya teman-teman itu menunjukkan bahwa momentumnya itu lebih banyak kebulis Ya sebaliknya ya teman-teman kita melihat di sini RSI-nya itu nggak pernah main di bawah 30 Artinya momentum berisnya itu juga kurang ya teman-teman artinya apa? Kalau kondisinya seperti ini maka kita sebaiknya ambil signal buy aja yang diberikan Misalkan dari sini, sini, sini kita ambil saja signal buy yang diberikan ya teman-teman Kenapa? Karena sekali lagi menurut RSI di H4 itu momentumnya lebih kebulis daripada keberis Atau kita juga bisa menggunakan filter time frame yang lebih besar yaitu D1 seperti yang ada di kanan ini Ya teman-teman kalau di D1-nya ini dia lagi beri seperti ini, lagi merah seperti ini Maka ketika kita ke H1 ya kita sebaiknya ambil signal sell saja yang diberikan dan tidak mengambil signal buy yang diberikan Jika Anda mendapati video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman dan grup-grup trading dan juga media-media sosial Anda Sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya dan salam cuan